Intro Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Fatya Nerem Di video kali ini, aku bakalan bikin video yang udah kalian tunggu-tunggu banget Karena waktu itu aku sempet bikin videonya di instastory aku Jadi gak begitu detail Hanya kayak seliwet aja Yaitu, aku mau liat nih kalian Maybelline Tattoo Brow Gel Tint Jadi, aku sempet bikin reviewnya kan kemarin Cuman ada beberapa dari kalian yang minta dibikinin videonya So, aku mendingan bikinin video Videonya aja karena banyak banget yang minta Karena banyak dari kalian yang belum tau aplikatornya kayak gimana Terus udah gitu konsistensi si bahannya kayak gimana Dan bisa dipake wudu apa enggak gitu So, aku bakalan bahas tuntas disini Dan disini aku punya shadenya yang dark brown Jadi, disini juga ada tulisan Tiga tulisan gitu Katanya, apply it Terus let it dry at least 20 minutes Jadi, kalian harus ngediemin ini dulu selama 20 menit atau lebih Dan, nomor 3 itu fill it Bisa kalian liat aplikatornya itu super super tipis Terus udah kayak gitu juga dia bener-bener gelap banget Ini aku swatch di telapak tangan aku ya Nah, dia tuh rada-rada lengket gitu Persis banget sama henna Nih, mungkin lebih tebel henna daripada ini Nih, kayak gini warnanya Ini shadenya yang dark brown Dan aplikatornya, kalo misalnya aku pencet-pencet Dia kayak Kayak eyeliner Tapi nggak kayak eyeliner Pokoknya dia pipih gitu Nah, tuh kalian bisa liat kan Gitu Nah, kalo misalnya kalian penasaran sama aplikatornya Aplikatornya kayak gini Kita mulai ya Jadi, ini tetep aku mulai dari bawah Dari bingkai bawah Dan aku bikin buntutnya Kayak gini Aku tuh make sure untuk bagian buntut itu Aku simpen produknya paling banyak Karena bagian buntut itu adalah Bagian yang paling pertama pudar Gitu Terlebih memang bagian buntut aku Nggak ada bulunya Jadi, aku kayak Antisipasi aja Nah, kalo aku kayak pelan-pelan gitu loh Nggak pernah kayak cepet-cepet Karena kan ini Tin gitu ya Dia ninggalin stain Jadi, aku bagian depan dulu Pokoknya bagian tengah-tengahnya dulu Biasanya kan kalo misalkan kita pake Pensil alis Biasanya dibingkai dulu ya Karena kalo ini tuh nggak Jadi, aku bener-bener pelan-pelan banget Makanya Nah, jadi aku build Pelan-pelan banget Sampai dia sesuai Sama shape yang biasa aku Pakein Kayak gini Yang biasa kalian lihat Alisku Kayak gitu Aku tambahin lagi Biasanya di bagian depan Alis aku ini Aku nggak akan taruh produk terlalu banyak Karena supaya gradasinya lebih oke Cuman tetep aja Kalo misalkan aku nggak taruh produknya Sama banyaknya dengan Yang bagian lain Ini adalah bagian yang gampang pudar Pokoknya Kalo misalkan kalian pengen punya gradasi warna yang oke Kalo misalkan pake si tattoo ini Di build up aja Terus udah kayak gitu Nggak apa-apa kalian taruh produknya sebanyak mungkin Karena nanti di hari kedua Itu biasanya dia muder sendiri Jadi aku make sure-in untuk kayak Taruh produknya Yang banyak Kayak gini Baru aku bikin satunya lagi Baru aku bikin satunya lagi So ini dia hasilnya Belum hasilnya sih Ini tuh aku baru pake si Tattoo brow teamnya aja Nanti bakalan aku diemin selama 40 menit Dan aku bakalan on camera lagi Nah sekarang ini aku udah diemin selama 1 jam Dan waktunya sekarang untuk kita peel off ya Mari kita liat dengan seksama Jadi kalo misalkan udah kering Ini tuh bener-bener kayak Kalo digini-giniin dia nggak akan kemana-mana Bener-bener nempel banget Dan mari kita peel off ya Dan yang aku suka dia tuh sama sekali nggak sakit Ini aku cabut ya Ini kalian bisa liat Nih Sumpah ya di depan ini tuh Lagi ada anak kecil lagi main Siang-siang sore-sore gitu Ya ampun Jadi ini aku buka ya Sedikit-sedikit Tuh Tadah Bagus banget Bagus banget hasilnya Jadi bener-bener super duper Natural Banget Banget Dan kita buka yang satunya lagi ya Wah Bagus banget Ini kalo misalkan kalian takut ada residu-residunya Kayak bekas-bekas si tinnya Itu kalian rapingin aja Pake spuli So ini adalah hasil akhirnya Aku udah pake makeup sedikit Supaya lebih terlihat seperti manusia gitu Dan kalian bisa liat Kalo alisnya itu Gila Bagus banget Memang sih ini gak se-on point Kalo misalkan kita bikin alis Cuman hasilnya itu Kayak kita bikin pake pensil alis Tapi senatural mungkin Nah itu yang bener-bener aku suka banget Nah sekarang aku mau kasih kesimpulan buat kalian Kalo misalkan si Maybelline Tattoo Brow Gel Tint ini itu Dia bukan tato beneran Bukan real-real tattoo Bukan Jadi sebenernya menurut aku ini nama-nama Nama jualnya aja Gimiknya aja Supaya orang-orang pada penasaran Ini tuh tattoo beneran atau enggak sih Malah menurut aku Kalo misalkan si tattoo brow ini dibandingin sama henna Ketahannya tuh lebih tahan henna gitu loh Karena biasanya kan kalo henna tuh Sekitar 5-7 hari kan tahannya Nah kalo misalkan si tattoo brow gel Tint ini tuh bertahan hanya 2-3 hari gitu Nah buat kalian yang masih bertanya-tanya Ini tuh bisa gak ya dipake wudhu Bisa gak ya dipake sholat Menurut aku bisa Karena dia sama sekali gak nutup pori-pori Jadi dia bener-bener kayak Apa ya Kayak henna aja Hampir mirip sama henna gitu Bahkan kalo misalkan kalian sekarang nih Udah pake Terus kalian langsung mandi Biasanya itu langsung luntur Langsung luntur seluntur-lunturnya gitu Karena aku pernah coba tuh Aku tuh kan ceritanya mau pergi Nah aku mau pake ini dulu Tapi sebelum aku mandi Pake tattoo brow ini sebelum aku mandi Dengan aku pede aja Ini pasti langsung Apa namanya Tetep on alis gue gitu Dan sekalian aku juga pengen nyobain ini Kalo misalkan aku pake sebelum mandi Dia tetep stay gak ya di alis gitu Dan setelah aku mandi Padahal aku tuh ngegosok-gosok Muka tuh gak terlalu hardcore ya Jadi di bagian alis tuh Aku gosoknya pelan Halus banget gitu Terus aku cuci muka juga kan Otomatis kalo misalkan cuci muka itu Pasti ada sabunnya Dan setelah aku andukan tuh Andukan di bagian mukanya juga Super pelan banget Aku gak mau kayak Terlalu menggosok Karena itu pasti hilang Jadi aku make sure Untuk melakukan treatment Di bagian muka aku Super duper pelan banget Nah setelah aku ngaca Wak waw Itu semua hilang gitu Jadi kalian gak usah worry Ini tidak nutup pori-pori Dan aku juga mau ngasih tips Buat kalian Buat yang kalian masih maju Mundur Beli produk ini Atau gak worth it Atau gak Karena memang harganya Agak sedikit mahal ya Rp199.000 Hanya sekecil ini gitu Cuman buat aku worth it Karena aku ibu rumah tangga Butuh alis aku on Untuk 2-3 hari Ditacap lagi Pokoknya tiap hari Tiap bangun Aku selalu keliatan On alisnya Depan suami gitu Tujuan aku sih lebih ke situ ya Dan kalo misalnya kayak mau pergi kemana Aku gak usah ribet-ribet bikin alis Karena kalo misalnya gak bikin alis tuh Muka aku bener-bener kayak orang sakit gitu loh Jadi Kurang begitu nyaman di diraku Kalo misalkan aku gak pake alis gitu Cuman kalo misalnya kalian sudah terlahir dengan alis yang Apa namanya Lembat gitu Sudah terbentuk Itu kalian harus bersyukur kepada Sang pencipta Terus udah gitu Tadi yang seperti aku bilang Aku mau ngasih tips buat kalian Kalo misalnya kalian mau beli ini Make sure kalian udah tau Brow shape kalian itu seperti apa Jadi make sure kalian udah terlatih untuk bikin alis untuk ke diri kalian sendiri Maksudnya kalian udah tau Apa sih Enaknya tuh kayak gimana bikin alis gitu Kayak aku kan bikin alis enaknya kayak gini Jadi ketika aku pake tattoo brow tuh udah gak gemeteran lagi Jadi tinggal di aplikasiin aja gitu Nah yang kedua Jangan pake ini sebelum kalian mandi gitu Jadi aku mensajest kalian pake ini pas kalian mau tidur aja Gak apa sih sebenernya ditinggalin beberapa jam Itu gak masalah Malah katanya tahannya bakalan lebih lama gitu Cuman kalo aku paling cuma 40 menit Cuman amannya itu dipake kalian setelah selesai beraktivitas Misalkan abis isya tuh Kalian udah sholat isya Kalian udah mandi sore Misalkan kalian udah sikat gigi dan gak terkena air lah Misalkan kalian udah pake cream malam dan lain sebagainya Kalian baru aplikasiin ini Ditinggal tidur atau ditinggal main handphone sebentar Baru kalian peel off Karena si tattoo brow gel team ini tuh butuh nge-set beberapa jam Karena kan tadi aku udah ceritain ke kalian Waktu aku kemarin mau pergi Dan sebelum pergi aku pake ini Tapi belum mandi Terus aku mandi Akhirnya itu luntur semua gitu Jadi menurut aku si tattoo brow ini juga butuh waktu untuk nge-set Supaya dia bener-bener kayak Apa namanya tuh Bener-bener Gitu di alis kita bener-bener Baru setelah itu Baru kalian bisa beraktivitas Besoknya kalian mandi Itu gak akan terlalu pudar Jadi pudar tapi tuh gak terlalu banyak Apa namanya Produk yang terambil sama air gitu Nah segitu aja sih Kesimpulan dari aku Dan sekarang kita lanjut ke surprise yang aku kasih ke kalian Oh iya buat kalian yang salah fokus Misalkan sama kerudung aku yang cucok ini Ini tuh koleksi Jana Expat NRM Volume 1 Dan sebenernya kita udah gak produksi lagi Cuman banyak banget yang minta Untuk diproduksi lagi Nah aku dan Jana ID Memutuskan untuk buka PO Jadi kalo misalkan kalian pengen kerudung yang kayak aku gini Kalian bisa langsung screenshot aja sekalian Terus kasih ke Jana Kalo misalkan kalian mau ikut PO ini Jadi PO nya juga gak terlalu banyak Pokoknya kalo misalkan kalian pengen Mendingan kalian buru-buru Daftar ke Jana Kalo misalkan kalian pengen ikut PO kerudung yang ini Jadi disini Aku sekalian bakalan ngasih giveaway buat kalian Caranya itu super gampang banget Jadi kalian tinggal screenshot aja bagian-bagian di video ini Yang mau yang lucu Mau yang aku yang lagi cantik Atau yang lagi gak cantik Atau yang lagi manat Atau yang sampe terserah Kalian screenshot aja Dan kalian upload di Instagram kalian Udah gitu Kalian tag aku fatyanrm Tag Jana underscore ID Nah untuk di captionnya Jangan lupa untuk taruh Hashtag giveaway Jana Expat NRM Bakal aku simpen disini Supaya kalian gak lupa Nah terakhir Tag tiga temen kalian Supaya ikutan giveaway ini juga Hadiahnya apa Hadiahnya itu berupa Beberapa kerudung dari Jana Untuk dua orang pemenang Sudah gitu juga Hadiah makeup senilai Rp500.000 Untuk dua orang pemenang Dan hadiah yang terakhir Aku bakalan ngasih Tattoo Brow Gel Team ini Masing-masing untuk dua orang pemenang Dan itu di luar Hadiah makeup yang senilai Rp500.000 itu Nah kalian udah aku kasih tau kan Persyaratannya kayak gimana Super duper gampang banget Nah abis ini kalian langsung screenshot Upload Terus udah kayak gitu Pake caption yang lucu Pake hashtag Dan tag tiga temen kalian Terus Good luck semuanya So pokoknya segitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian So see you guys on my next video Bye bye Sampai jumpa